Intro DPRD Kabupaten Muarajambi gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian secara resmi Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Pelafon Prioritas Anggaran Sementara Rubahan APBD Kabupaten Muarajambi Tahun Anggaran 2018 pada Jumat Pagi Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muarajambi Salma Mahir Juga dihadiri langsung oleh Bupati Muarajambi Mas Nabusro dan Sekretaris Daerah Kabupaten Muarajambi M. Fadil Arif Serta diikuti oleh seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muarajambi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan para OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Muarajambi Penyampaian rancangan KUA PPAS disampaikan langsung oleh Bupati Muarajambi Mas Nabusro Disampaikannya perubahan APBD merupakan penyesuaian dari berbagai aspek dan kebijakan Yang bersifat penyelarasan dari berbagai kegiatan Sehingga defisit anggaran dapat ditekan dan menurun menjadi 9,35% Bupati berharap agar KUA PPAS dapat segera dibahas dan disahkan menjadi dokumen kebijakan umum Sementara itu dalam sampaiannya Ketua DPRD Kabupaten Muarajambi Salma Mahir mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muarajambi Yang telah menyampaikan secara resmi rancangan KUA PPAS Dan selanjutnya dilakukan penyerahan berkas rancangan KUA PPAS dari Bupati Muarajambi Mas Nabusro Kepada Ketua DPRD Kabupaten Muarajambi Salma Mahir Untuk selanjutnya dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muarajambi Yang selanjutnya akan disahkan menjadi kebijakan umum Alhamdulillah penyampaian KUA PPAS untuk perubahan Nanti akan dibahas dari Dewan Nanti seolah pembahasan itu nanti akan kita segerakan Untuk dengan Dewan dan para SKP ini Dari Jambi, Ceki Santoso, Triberata TV Salam Triberata Terima kasih sudah menonton!